Artis Vanessa Angel di Gitawe menjalani sidang kasus narkoba yang menjeratnya di pengadilan negeri Jakarta Barat. Dalam sidang yang beragendahkan pembacaan playdoy atau pembelan itu diwarnai isak tangis oleh Vanessa dan suaminya Bibi Ardiansyah. Dalam playdoynya, Vanessa mengatakan dirinya sedih karena kasus yang menjeratnya berdampak pada keluarganya. Sejak awal pembacaan playdoy, kesedihatan sudah melanda Vanessa. Dikutip dari Tribun Celeb, Senin 26 Oktober, Vanessa dengan suara bergetar mengatakan playdoy tersebut berisi rintihan hatinya selama ini. Vanessa mengaku sedih dengan kasus yang menjeratnya itu. Kendati demikian, dirinya mengakui kesalahannya lantaran menebus obatan parasep dokter di Surabaya. Mendengar ucapan istrinya, Bibi tak kuasa menainkan air matanya dan menangis di ruang sidang. Sesaat, suasana ruang sidang menjadi penuh isak tangis saat keduanya menangis bersamaan. Sebelumnya, jelang sidang Vanessa mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan awal playdoy yang ia tulis tangan dalam beberapa lembar kertas. Dalam unggahan Instagram story tersebut, Vanessa berharap ada keadilan dalam kasus yang menjeratnya saat ini. Vanessa Angel dituntut 6 bulan penjara oleh ceksa penuntut umum karena dianggap melakukan pelanggaran penyelahgunaan psikotropika jenis sanaks. Keberatan yang diajukan Vanessa karena dirinya tak bisa dipisahkan dengan putranya yang masih balita dan butuh asupan asinya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!